Pasca Perang Dunia Kedua, komunisme semakin tumbuh subur akibat kalahnya Jerman. Di kawasan Eropa Timur, Red Army yang berhasil memukul mundur Jerman dan sekutunya di front timur, akhirnya menguasai banyak wilayah. Mereka berhasil menanamkan pengaruh kuat dan membuat kawasan Eropa Timur bagaikan lahan bermain USSR, serta menciptakan berbagai negara satelit baru di bawah USSR. Di Asia sendiri, setelah berbagai kegagalan revolusi komunis, komunisme mendapat peluang lewat konflik internal di tubuh Partai Kuomintang antara kubu nasionalis melawan kubu komunis, khususnya setelah sepeninggal Dr. Sun Yat-sen. Peluang ini kemudian dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh tokoh-tokoh komunis di negara tersebut. Faksi komunis memutuskan membuat Partai Komunis Tiongkok yang di kemudian hari akan berperang dengan Kuomintang dan memenangkan Perang Sipil. Setelah menang dan menguasai daratan Tiongkok, di bawah kepemimpinan Mao Zedong, Republik Rakyat Tiongkok berhasil menjadi negara komunis yang sangat berpengaruh. Mao dan Stalin seakan menjadi dua matahari yang bersinar terang di kalangan negara-negara komunis. Terlebih, keduanya memiliki musuh yang kurang lebih sama, yaitu Amerika Serikat. Bagi Stalin, Amerika Serikat adalah satu-satunya, negara barat yang luput dari kehancuran perang dan dapat mendandingi USSR. Sedangkan bagi Mao, Amerika Serikat adalah batu penghalang yang membuatnya tidak bisa mengalahkan rivalnya Chiang Kai-shek. Belum lagi setelah memasuki masa Perang Dingin, Amerika Serikat sangat aktif di kawasan Asia yang membuat Mao dan para pengikutnya menjadi sangat waspada. Mereka melihat berbagai kebijakan Amerika Serikat di kawasan ini dengan penuh curiga. Amerika Serikat sangat aktif melawan pengaruh komunis di berbagai negara. Nah, jangan-jangan Amerika Serikat lagi bikin evil plan untuk ngancurin Tiongkok atau bahkan melatih Kuomintang untuk mengambil alih daratan Tiongkok. Itulah yang ada di benak Partai Komunis Tiongkok. Menghadapi masalah dan ancaman yang sama, membuat USSR dan Komunis Tiongkok menjadi semakin dekat. Hey, bukankah ada orang bijak yang berkata, musuh dari musuhku adalah temanku? Keberadaan ancaman yang sama inilah yang merekatkan hubungan keduanya, Squad Nemtikus. Kalau gitu, apa sih yang membuat dua negara adidaya komunis yang dulunya pernah TTM ini? Hubungannya mendadak runyam bagaikan hubungan kamu sama si mantan? Apakah semua hal ini bisa terjadi semata-mata karena kematian Om Stalin? Ataukah sebenarnya ada alasan lain? Untuk memahami masalah ini dengan benar, tanpa terjebak dalam nostalgia ala Raisa, kita harus memahami dulu sejarah dan konsep komunisme Tiongkok yang disebarkan oleh Bapak Mao Tse-Tung, yang di masa mudanya sangat terinspirasi oleh biografi Vladimir Lenin dan revolusi komunis di wilayah Rusia. Mao adalah salah satu tokoh penting Partai Komunis Tiongkok, partai baru yang resmi berdiri di tahun 1921. Di bawah keimpinan Sun Yat-sen, baik Partai Komunis dan Kuo Mintang berusaha menyatukan kekuatan militernya agar bisa mengalahkan berbagai kekuatan militer di dataran Tiongkok. Pada awalnya, persekutuan ini membuahkan hasil yang cukup manis. Beberapa penguasa berhasil dikalahkan dan wilayahnya diambil oleh Kuo Mintang. Namun semua ini berubah saat Dr. Sun Yat-sen meninggal di tahun 1925 yang membuat kemimpinan Kuo Mintang diambil alih oleh penerusnya Chiang Kai-shek, tokoh berlatar belakang militer yang di masa mudanya pernah belajar di Akademi Militer Kekasaran Jepang dan kemudian sempat juga belajar ke USSR di mana ia pernah bertemu Trotsky dan Stalin. Sekalipun pernah belajar ke USSR dan anaknya yang juga sedang dikirim belajar di sana, di bawah kemimpinannya, Kuo Mintang berusaha memberisikan diri dari seluruh dengar komunis di tubuh partainya yang dianggapnya tidak lebih dari sebuah ancaman layaknya penyakit kanker. Keputusan ini membuat USSR yang tadinya adalah sekutu Kuo Mintang mulai bergeser dan memindahkan dukungannya kepada Partai Komunis Tiongkok. Tensi politik Kuo Mintang dan Partai Komunis semakin memanas. Hal ini menyebabkan perang saudara di antara Kuo Mintang dan Komunis pada tahun 1927 hingga 1936. Pasukan Kuo Mintang yang lebih unggul terus mendesak pasukan komunis. Mereka bahkan berhasil mengepungnya hingga wilayah Jiangxi. Uniknya, pasukan komunis berhasil menerobos kepungan ini dan berusaha sebisa mungkin untuk mengungsi dari wilayah Jiangxi ke wilayah Shanshi. Saat itu, komunis di Tiongkok sudah bagikan telur di ujung tanduk. Chiang dan pasukannya sudah siap memberikan pukulan terakhir guna menghilangkan komunis untuk selama-lamanya. Melihat dua vaksi yang sibuk berantem sendiri, militer Jepang merasa inilah kesempatan terbaik untuk memperluas wilayah jajahannya di Tiongkok. Maka dari itu, melalui insiden jembatan Marco Polo, militer Jepang memulai invasinya menuju kota Peking dan daerah-daerah Tiongkok lainnya. Menghadapi musuh bersama, dua vaksi yang tadinya saling bermusuhan memutuskan untuk bersatu melawan Jepang. Di awal perang, keduanya mendapat dukungan alutsista dari USSR. Di kemudian hari, Amerika Serikat juga turut mendukungnya secara langsung dengan mengirimkan persenjataan dan atasan militer yaitu General Joseph Stilwell, khususnya setelah serangan mendendak Jepang di Pearl Harbor. Jepang kemudian menyerah tanpa syarat setelah jatuhnya bom atom di Hiroshima Nagasaki dan setelah invasi besar-besaran pasukan merah di wilayah Manchuria. Saat itu, mulai tampak persaingan untuk menguasai Tiongkok yang berakhir dengan kelanjutan perang saudara antara partai komunis yang mendapat dukungan dari USSR dan nasionalis Komintang yang memperoleh dukungan dari Amerika Serikat. Mengapa Stalin mendukung partai komunis? Singkatnya, karena ingin membuat semakin banyak negara-negara di dunia ini menjadi negara komunis dan memperkuat hegemoni USSR sebagai negara super power. Karenanya, Stalin sampai memberikan perintah anak buahnya guna mendukung usaha partai komunis dan militernya agar mereka berhasil menang. Kira-kira dukungan dalam bentuk apa sih? Singkatnya, Stalin memberikan rampasan senjata Jepang selama operasi penyerangan Manchuria. Penyerahan rampasan senjata tersebut diserahkan oleh Marshal Rodion Malinovsky. Selain itu, USSR juga mengirimkan tenaga ahli untuk memperkuat militernya komunis, misalnya orang-orang yang ahli untuk undarain tank dan pesawat tempur. Karena dukungan ini, serta berbagai masalah internal dari Kuomintang, faksi komunis memenangkan perang sipil dan membuat rivalnya harus pergi mengungsi ke wilayah Taiwan. Komunis menang karena mereka mampu memenangkan dukungan rakyat dan gak sekorup Kuomintang. Uniknya, di awal hubungan mereka, baik Mao dan Stalin sama-sama curiga satu sama lain. Namun, kecurigaan ini berkurang setelah mereka bertemu di Moskow tahun 1949. Mao sangat tersanyung dengan Stalin yang menyebutnya sebagai orang yang tulus. Menyadari bahwa dalam beberapa tahun terakhir, negerinya selalu dipenuhi oleh konflik. Mao sadar ia masih memerlukan bantuan untuk membangun negerinya pasca Perang Dunia II dan Perang Sipil. Maka dari itu, ia menyatakan masalahnya kepada Stalin bahwa Republik Rakyat Tiongkok masih memerlukan bantuan dana dan tenaga ahli. Stalin menyetujuinya dan mengirimkan banyak tenaga ahli dari USSR untuk membantu Tiongkok di dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi, pemerintahan, dan militernya. Mao yang ingat diasarkannya juga membantu Stalin dalam berbagai kesempatan, misalnya seperti Perang Korea tahun 1950 hingga 1953. Mao juga membantu Kim Il-sung untuk mengungsi pasca pasukan PBB memasuki Korea Utara. Selain itu juga, membantu pasukan USSR mengirimkan lebih dari 1 juta pasukan untuk menyerang balik pasukan PBB agar mundur hingga Korea Selatan. Kemesraan hubungan Stalin dan Mao juga dibuktikan dengan munculnya propaganda yang ada di dua negara dan perangkup persahabatan antara USSR dan Tiongkok. Mereka ingin menunjukkan bahwa keduanya sama-sama mendukung satu sama lain dalam satu kubu komunis yang sangat kuat. Namun, seperti pepatah, mempertahankan lebih sulit daripada mendapatkan. Hubungan ini makin lama semakin retak. Tapi, apakah penyebabnya? Apakah karena tidak sesuai dengan visi-misi antara kedua negara? Antara pribadi? Ataukah ada pihak lain yang memperburuk hubungan kedua negara? Tiongkok dikenal sebagai negara komunis. Kalau gitu, bukankah sudah pasti kalau hubungannya dengan USSR pasti sangatlah mesrah? Faktanya hubungan antar-keluar negara tersebut pernah mengalami keretakan di tahun 1960 hingga 1970. Loh, kok bisa retak ya? Padahal sama-sama negara komunis. Yang memicu keretakan tersebut adalah ketika Stalin meninggal di tahun 1953. Tahun 1954, Khrushchev memenangkan persaingan internal di USSR dan berhasil menjadi sekjen dari Partai Komunis USSR. Di awal pemerintahnya, Nikita Khrushchev masih berusaha memelihara hubungan dengan Mao. Namun keduanya, mengalami ketegangan kembali di tahun 1956 saat diterapkannya kebijakan destalinisasi oleh Nikita Khrushchev. Destalinisasi adalah kebijakan yang berusaha menghapus kultus pribadi Stalin dan berbagai kebijakan yang diambilnya. Lalu, mengapa Mao protes dengan hal itu? Mao memprotesnya karena ia menganggap hal itu sebagai bentuk pengkhianatan kepada kawan komunis. Terlebih lagi, hubungan Mao Stalin sudah seperti sahabat dekat dan inspirasinya. Masa sekarang ada anak buahnya yang mentang-mentang bosnya udah mati, semua kebijakannya malah dibuang? Di sisi lain, Mao juga khawatir kalau nanti anak buahnya juga ikut-ikutan dan gak lagi menghormati dirinya. Mao mengecap Khrushchev dan kebijakannya sebagai bentuk dari revisionisme. Menurut Mao, kebijakan Khrushchev terlalu liberal bagi komunisme, sedangkan Khrushchev sendiri yang dilanda berbagai masalah khususnya APBN yang semakin bonyok gara-gara perlombaan senjata dengan bangsa barat. Lagi berpikir gimana caranya bikin USSR menjadi lebih moderat dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Ketegangan ini semakin parah karena Mao sampai mengusir tenaga-tenaga ahli USSR menjalin hubungan dengan negara yang berlaunan dengan USSR seperti Albania, negara paling Stalinisme diantara negara komunis lainnya. Selain itu, perbedaan cara untuk menjalin hubungan diplomatik dengan barat juga mempengaruhi hubungannya. USSR memilih untuk lebih melunak dan berharap hubungan yang lebih damai dengan barat sedangkan Tiongkok menganggap barat masih sebagai bangsa imperialis. Di tahun 1962, Mao memutuskan untuk menghentikan hubungan diplomatik dengan USSR yang mengakibatkan ditutupnya perbatasan di antara kerubahan negara. Tiongkok bereksperimen membuat kenyataan nuklir sendiri dan timbulnya berbagai konflik perbatasan baik dengan Taiwan, India, apalagi dengan USSR. Ketegangan semakin memuncak saat Mao menerapkan kerjakan revolusi kebudayaan pada tahun 1966 guna meng-counter gaya birokrasi Soviet dan upaya untuk memperkuat posisinya di dataran Tiongkok. Lalu, bagaimanakah sikap USSR terhadap revolusi kebudayaan? USSR menyikapinya dengan menuduh balik revolusi tersebut dengan jargon-jargon gak sesuai sama ideologi dari Marxism-Leninisme. Keduaan tersebut semakin memperburuk hubungan keduanya. Barat melihat hal ini dengan skeptimisme. Mereka salah menginterpretasi sebagai bentuk Maoism versus Marxism-Leninisme. Di akhir tahun 1960-an terjadi konflik kecil USSR dan Tiongkok. Konflik tersebut bermula dari keduanya yang mempermasalahkan interpretasi yang benar dari Marxism-Leninisme. Lambat laun, konflik ini semakin meluas ke berbagai aspek termasuk masalah garis perbatasan antara dua negara adilaya ini. Dalam sejarah, setidaknya ada dua perjadian Rusia dan Tiongkok yang dianggap memberatkan pihak Tiongkok. Pertama, perjanjian Aigun 1858 dan yang kedua Konferensi Peking 1860. Perjanjian-perjanjian seperti ini adalah bagian dari Century of Humiliation. Tiongkok memang tidak meminta pengembalian wilayah. Mereka hanya meminta USSR mengakui ketidakadilan yang telah nenek moyangnya lakukan. Pemerintah USSR mengabaikan masalah ini dan menganggap hanya masalah klaim sepihak dari Tiongkok. Tahun 1966, Tiongkok merevisi perbatasannya berdasarkan demokrasi perbatasan Sino-Soviet di abad 19. USSR meresponnya dengan cara mengirim lebih banyak pasukan menuju wilayah perbatasan. Jumlah pasukan di kedua sisi perbatasan meningkat secara dramatis setelah tahun 1964. 1968 ada sekitar 375 ribu orang, 1200 pesawat dan 120 rudal jarak menengah. Sedangkan Tiongkok mengerahkan kurang lebih 1,5 juta prajurit yang ditempatkan di wilayah perbatasan. Tensi Tensi begitu memanas hubungan kedua negara menjadi menurun. Ada peristiwa menarik di akhir tahun 1960-an yaitu konflik perbatasan di pulau Damanski. Peristiwa tersebut terjadi di 2 Maret 1969 yang sekarang dikenal sebagai pulau Chenbao. Pertempuran Chenbao di perbatasan USSR dan Tiongkok adalah salah satu puncak ketegangan pada Sino-Soviet split. Tiongkok mengklaim pulau Damanski karena letaknya ada di sungai Usuri. Sedangkan USSR menyatakan bahwa perbatasan dengan Tiongkok adalah setiap sisi dari sungai dan karena pulau Damanski terletak lebih dekat dengannya. USSR merasa berhak menguasai pulau tersebut. 2 Maret 1969 sekitar 300 prajurit Tiongkok berjalan di atas sungai Usuri yang sedang membeku satu hari sebelumnya. Pemandangan ini seakan sudah sangat umum bagi penjaga perbatasan USSR yang sering diprovokasi. Namun kali ini tiba-tiba prajurit Tiongkok menyerang 55 penjaga perbatasan USSR di Pulau Damanski. Yuri Babanski pensiunan Lieutenant General yang juga menjadi pahlawan USSR mengenang bahwa mereka menembak sebagian besar personelnya dari jarak dekat. Ia berhasil selamat dari kejadian tersebut karena ia dalam posisi waspada tidak seperti para penjaga terbatasan lain yang sedang asli nyantai. Pasukan bantuan USSR pun segera datang dari pos-pos terdepan di bawah pimpinan Lieutenant Vitaly Bubenin. Mereka datang menggunakan kendaraan FPC lapis baja. Kali ini para prajurit USSR yang mengalahkan para prajurit Tiongkok lewat serangan tiba-tiba. Mereka bahkan berhasil memukul mundur para prajurit Tiongkok keluar dari pulau tersebut. Masalahnya perang tidak berakhir begitu saja. Beberapa minggu sebelum hal itu terjadi, para prajurit Tiongkok memang sering berteriak-teriak untuk memprovokasi para penjaga perbatasan. Mereka sering menyatakan bahwa pulau tersebut adalah milik Tiongkok dan para penjaga USSR harus pergi. Para prajurit Tiongkok memprovokasi para prajurit USSR yang berjaga di perbatasan sambil terkadang berusaha mengatakan kalimat-kalimat empatan dalam bahasa Rusia yang justru membuat para penjaga ini tersenyum karena bahasanya terlalu buruk. Menurut Babanski sepanjang 1968 hingga 1969 para prajurit Tiongkok biasa memasuki area beku di dekat pulau sambil membawa kapak dan kadang-kadang senjata membuat kami terkadang bertarung melawan mereka tapi hanya dengan tangan kosong. Semua itu terjadi sampai di tanggal 2 Maret. Ada apa dengan tanggal 2 Maret? Seperti yang tadi disebutkan Pulau Damanski sudah berubah menjadi medan perang. 15 Maret satu divisi Infantri Tiongkok menyerang Pulau Damanski yang membuat para penjagaan batasan. sempat terdesak mundur. Hal tersebut membuat USSR murka yang membalas dengan tembakan peluncur roket dari tepi sungai. Tembakan ini menewaskan sebagian dari prajurit Tiongkok yang menyerang mereka. Menurut sumber Tiongkok, USSR menderita 58 jiwa termasuk seorang kolonel senior dan 94 lainnya terluka. Kerugian di pihaknya ada 29 jiwa. Namun menurut sumber USSR setidaknya 248 tentara tewas sedangkan di pihak mereka ada 32 penjaga perbatasan yang tewas dan 14 terluka. Hubungan Sino-Soviet tetap gak akur sampai akhir 80-an. Uniknya, mau sampai menjalin hubungan dengan Washington untuk mencari aliansi melawan USSR. Tahun 1972, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon melakukan kunjungan ke Beijing yang diikuti pernyataan dua negara soal normalisasi hubungan keduanya. Secara de facto, blok anti-Soviet di Asia Timur pun menjadi ikut terbentuk. Pers USSR mengecam hal tersebut sebagai bentuk pengkhianatan karena menjadi hubungan dengan Amerika Serikat yang matabene menjadi musuh dari USSR. Namun, secara umum, tidak ada yang bisa dilakukan Moskow dengan ketidakpuasan tersebut. USSR di tengah ditimpa berbagai masalah di kelancah internasional seperti krisis rudal di Eropa Barat dan Perang Afganistan. Jadi, situasi di perbatasan Tiongkok menjadi status quo. Ini semua mulai berubah setelah Mikhail Gorbachev dan Deng Xiaoping akhirnya bertemu dan menandatangani perjanjian demilitarisasi perbatasan. Hal ini ikut membuat hubungan bilateral kedua negara kini menjadi normal. Beberapa tahun kemudian, USSR pun runtuh dan di tahun 1991, negara Rusia secara resmi menyerahkan Pulau Damanski ke negara Tiongkok. Nah, kira-kira apakah pendapatmu mengenai Sino-Soviet split yang membuat diurir dunia karena sesama komunis malah bermusuhan? Menurutmu seberapa berpengaruhkah konflik ini terhadap kondisi dunia saat ini? Yuk, share pendapatmu di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton!